Intro Aksi pesawat pengobom Xian H6K milik Angkatan Udara Tentara Bebebasan Rakyat Cina PLAAF bikin gempar Angkatan Bersenjata Amerika Serikat US Armed Forces Amerika Serikat menduga bahwa Angkatan Udara Cina sudah bersiap untuk membombardir pangkalan udara militer Amerika Serikat Anderson di Guam militer Cina juga dengan regas menyatakan bahwa aksi itu adalah bukti dari tekad pasukan untuk memberikan respons terhadap provokasi militer negara lain termasuk AS Pesawat pengobom Xian H6K sudah mulai diperkenalkan sejak 2007 dan memasuki masa tugas bersama Angkatan Udara Tentara Bebebasan Rakyat Cina pada tahun 2009 lalu Berdasarkan laporan, pesawat pengobom Xian H6K memiliki kecepatan maksimal mencapai 1.050 km per jam dan mampu menjangkau jarak 6.000 km Sistem persenjataan pengobom H6K juga membuat sejumlah rudal antikapal seperti KD-88, YJ-100, C-601 dan mampu membawa rudal balistik yang dikenal sebagai salah satu senjata mengerikan Cina Dongfeng DF-21D Seperti yang diketahui, rudal balistik DF-21D adalah salah satu rudal yang diculuki pembunuh kapal induk dan pembunuh Guam selain rudal Dongfeng DF-26 Sejumlah pakar militer melihat bahwa Angkatan Udara butuh target imajiner dalam hal serangan jarak jauh